Baik, pernah nggak ngerasa bosen di saat kita ngejalanin hari-hari kita? Jelas pernah, ya. Bang Lubis itu termasuk orang yang nggak suka dengan sesuatu yang menjadi rutinitas. Maka dulu pernah, sampai kemudian, ya tadi Bang Lubis bilang, yang namanya sekolah itu rutinitas, Bang Lubis nggak suka. Bahkan sekarang anak-anak Bang Lubis nggak ada yang dimasukin kayak gitu. Karena Bang Lubis tahu rasanya, ya. Itu rutinitas. Bosen pasti. Kuliah, bosen. Makanya akhirnya saat Bang Lubis kuliah, itu lebih banyak ngurusin organisasi daripada kuliahnya sendiri. Jadi kuliahnya itu, wisuda itu saat injury time. Kalau nggak selesai, deo. Maka waktu itu lebih banyak pas kuliah itu bangun jaringan, ngurusin organisasi, melatih kepemimpinan, belajar banyak hal justru itu. Pelajaran-pelajaran kuliah aslinya, kalau ditanya sekarang Bang Lubis nggak tahu. Udah aja. Yang penting lulus dengan nilai yang cukup. Terus masuk di dunia kerja, pernah kerja. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, pernah. Tapi ternyata jiwanya Bang Lubis nggak di situ. Mungkin ada banyak juga sih yang kemudian membangun karir dengan bekerja. Sama sekali nggak ada yang salah di situ. Kalau memang itu panggilan jiwamu, jadilah serius di situ, bangun. Kemudian karirmu di sana, berprestasilah di situ. Tapi Bang Lubis, ternyata nggak kayak gitu. Kebiasaan Bang Lubis itu kemudian nggak suka kemudian diatur-atur dengan rutinitas. Masuk harus jam 8. Kalau telat, potong. Potong gaji. Kalau terlambat itu. Kemudian apa? Selama di jam kerja itu, yang dilakukan oleh Bang Lubis itu nunggu-nunggu jam pulang. Pokoknya kalau udah lewat zuhur itu sudah sangat tidak efektif. Yang kerja pasti tahu. Aduh, males banget gitu. Sehingga sampai Bang Lubis memutuskan, aku nih hidup buat apa sih? Aku tuh pengen happy, pengen bahagia. Ngapain aku jalanin hari-hariku bertahun-tahun kalau aku nggak bahagia? Maka, Bang Lubis putuskan waktu itu untuk resign dan ngejalanin sesuatu yang membuat Bang Lubis bahagia. Apa itu? Menjadi ekspert di bakat Bang Lubis. Maka, saat kemudian kita pengen menjadi ekspert di bakat kita, kita tadi udah jelas mengerjakannya bahagia. Apakah masih mungkin bosan? Sangat mungkin kalau proses menjadi ekspert di bakat itu pun masuk ke dalam rutinitas. Rutinitas itu membunuhmu. Percaya deh. Rutinitas itu membunuhmu, mematikan akalmu, mematikan perasaanmu, mematikan kreativitasmu, mematikan produktivitasmu. Kalau kamu masuk di rutinitas, percaya deh kamu akan menjalanin itu tanpa makna. Iya. Maka selain sekolah, sekolahmu rutinitas kan? Rutinitas kan? Bosan nggak? Jujur. Siapa sih ini rajin belajar? Boong. Beneran? Bener nggak? Males kan? Males. Kenapa males? Rutinitas. Jujur aja. Berarti sekarang apa PR-mu? Selain rutinitasmu yang sudah kamu kerjakan itu dan nggak mungkin, jangan kamu tinggalkan. Karena apa? Ijasahmu masih perlu. Meskipun tidak menentukan. Tahu nggak guna ijasa apa? Ini nggak bisa diomongin di sekolah. Tahu guna ijasa apa? Apa guna ijasa? Kenapa kamu perlu ijasa? Hah? Tahu nggak guna ijasa? Nih, tadi Pak Bagus. Pak Bagus. Manager. Pak Bagus ini, kalau ada orang masukin CV ke perusahaannya, itu yang dilihat salah satunya apa? Ijasa. Ijasa dimasukin gunanya buat apa? Buat kamu dipertimbangkan, perlu nggak kamu dipanggil interview atau nggak? Itulah guna ijasa. Kalau kamu nggak punya ijasa, diinterview pun udah nggak. Iya kan? Jadi guna ijasa buat apa? Syarat interview. Udah. Setelah kamu diinterview, pas sesi interview itu, ijasa kamu masih dipakai nggak? Tidak. Karena setelah itu pertanyaannya akan berubah. Lu bisa apa? Ngomong-ngomong tadi, Pak Bagus ini, ditanya gitu apa jawabannya? Aku bisa bikin barsel. Nggak dilihat lagi ijasaannya. Tapi masih dilihat nggak tadi pertama pas interview? Dilihat. Sarjana komputer. Nyaris di skip. Nyaris. Mereka nggak cari itu. Tapi setelah kamu dipanggil ketemu karena ijasa kamu tadi itu, menjadi alasan kamu bertemu dengan orang-orang yang kemudian pengen menghayur kamu. Setelah itu kamu bisa jual dirimu dengan menunjukkan kemampuanmu. Jadi guna ijasa itu buat kendaraanmu. Tapi dibalik itu ada yang jauh lebih penting. Keterampilanmu apa? Kemampuanmu apa? Kreativitasmu kayak gimana? Leadershipmu seperti apa? Itu yang perlu kamu kembangin mulai hari ini. Jadi kata Bang Lubis, seriuslah sekolahmu karena kamu masih perlu ijasa. Jangan sampai kamu anggap enteng dengan sekolahmu, ijasa pun nggak punya, repot urusanmu. Paham ya? Tapi di luar itu, kamu perlu keluar. Dalam proses mencapai ijasamu tadi itu, Bang Lubis juga kan punya ijasa ya. Dalam proses mencapainya, namanya rutinitas. Membosankan? Jelas. Maka ketika kamu sekolah begini, kamu kuliah, itu rutinitas dan jelas membosankan. Apa yang perlu kamu lakukan? Mulai hari ini dan seterusnya, untuk kemudian keluar dari kebosananmu itu, bertanyalah pada fikiran dan hatimu, kira-kira badanmu ini mau kamu ajak ngapain untuk mengerjakan sesuatu yang baru di luar rutinitasmu itu. Clear nggak? Jadi selama kamu ngejalanin hidup, hidupmu hanya rutinitas aja dan kamu nggak pernah challenge dirimu untuk kerjakan hal baru. Percayalah, kamu akan ngejalanin hidup tanpa makna. Lama-lama kamu akan hidup kayak zombie. Bangun pagi, sekolah. Oh pulang-pulang, tidur besok gitu lagi. Kamu jalanin, kalau kamu SMP tiga tahun, SMA tiga tahun, kuliah ya sekarang bisa tiga setengah empat tahun. Kalau bang lebih tujuh tahun. Lama itu. Kenapa? Rutinitas. Nah, makanya sekarang supaya nggak bosen ngapain? Pastikan di dalam hari-harimu itu ada aktivitas yang kamu kerjakan di luar rutinitas. Itulah makna hidupmu. Kamu temukan value-mu di situ. Kamu layak jual hargamu itu berapa. Jadi bukan jual diri maksudnya bukan yang negatif ya. Jadi, kamu bisa tentukan orang layak bayar kamu berapa dari aktivitas yang di luar rutinitasnya itu. Karena rutinitas ini semua orang juga kerjakan. Benar nggak? Semua orang juga sekolah, semua orang juga belajar, semua orang juga punya ijasa. Yang membedakan kamu sama mereka apa? Oke? Yang membedakan kamu nanti adalah hal baru yang kamu kerjakan dan kamu seriusin itu. Apa itu? Itu yang kamu perlu challenge diri mulai hari ini. Lakukan hal baru lagi. Lakukan hal baru lagi. Semakin banyak hal baru yang kamu kerjakan, makin happy hidupmu. Salah satu yang pertama kali berubah dalam hidupmu adalah kebahagiaanmu setiap kali bertambah kemampuan baru dalam dirimu. Setiap kali kamu punya keterampilan baru yang berubah pertama kali adalah kebahagiaan dalam hidupmu. Maka sekarang cek dirimu apakah kamu jadi manusia bahagia hari ini atau nggak. Banyak itu. Kita kemarin dapat berita-berita apa? Pelajar-pelajar yang kemudian dibully. Kemudian bunuh diri karena dibully. Ada? Kenapa mereka sampai begitu? Karena dia sendiri nggak bahagia. Maka sekarang fokusmu adalah bagaimana kamu keluar dari ruangan ini, kamu semua jadi orang bahagia. Kerjakan apapun yang bisa kamu nikmatin yang sesuai dengan value tertinggimu. Yang bikin kamu bahagia, bikin kamu bernilai, membuat kamu nanti layak kemudian untuk dihargai sama orang lain. Lakukan hal baru itu. Itulah yang kemudian mengeluarkan kita dari kebosanan. Bang Lubis sekarang ngejalanin hari-hari Bang Lubis ya kayak gitu. Nggak cocok nih gue nih kerja. Jam kerja ini bukan deh, bukan gue banget. Akhirnya Bang Lubis resign dalam kondisi udah punya istri, udah punya anak dua waktu itu. Karena pengerasa jam kerja bukan duniaku. Aku nggak mau diatur orang, aku nggak mau punya jam kerja, aku pengen nikmatin hidupku, tapi gimana caranya orang mau bayar aku. Dan itu yang tak jalanin sampai sekarang. Ini udah masuk melewati tahun berlatih ekspert itu rata-rata 10 tahun orang. Bang Lubis udah masuk ke tahun 11. Jadi fase-fase beratnya sebetulnya udah lewat. Fase belajarnya. Artinya apa? Kalian perlu mulai itu dari sekarang. Kalau kalian belum mulai itu dari sekarang, kapan kalian mau mulai? Kalian butuh 10 tahun untuk jadi ekspert di bidang apapun yang kalian asah. Tuh tadi yang musik itu udah berapa tahun? Kalian bakal jadi ekspert kalau kalian kerjakan itu terus selama 10 tahun minimal. Dan itu penelitiannya jelas. Bang Lubis baru aja ngelewatin menjadi trainer itu, baru ngelewatin 10 tahunnya. Sekarang baru masuk tahun ke-11. Dan di sini orang kemudian, oh enak ya Bang Lubis ya. Tiap bulan keluar-keluar Bali. Di Bali ini gue liburan coy. Kerjanya di mana? Di luar Bali. Kok bisa begitu? Lihat prosesnya dong ke belakang. Belajarnya kayak gimana dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kamu perlu jadi dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Kalau kamu nggak suka diatur orang lain, kamu perlu cari apa yang kamu kerjakan. Biar kamu bisa nikmatin hidupmu. Udah gitu aja. Clear ya? Kamu nggak akan jadi orang bosen kalau kamu terus-terusan punya hal baru yang kamu kerjakan. Gitu. Keluar dari rutinitas. Yang bikin bosen tuh rutinitas. Clear? Semoga manfaat. Ya, sip. Thank you. Kak. Kak, ya bukan.